Hai Oke caranya lainnya gimana teman-teman ini kita klik aja dia bakal muncul Halo teman-teman balik lagi di Arioste channel Oke di video kali ini kita bakal unboxing Mi Band aktif 8 ini teman dari Xiaomi ini teman-teman Oke ini dia produknya eh paketnya masih di segel nih teman-teman kita bisa bikin video unboxing nih biar nanti kalau device-nya kenapa kita bisa retur teman-teman Oke sekarang kita langsung buka aja ini masih posisi segel sekarang kita buka langsung Oke ini ada gift voucher 100 kali nomor kita disuruh follow nah ini tempat gue beli nanti link-nya gua taruh di deskripsi temen-temen bisa klik aja langsung kita langsung menuju ke shopee nya ya nah ini dia Xiaomi smartband 8 aktif nah ini harganya murah temen di bawah 300.000 200 ribuan dia harganya di bawah 300.000 299 tepatnya itu kalau ada promo kita bisa dapat diskon lagi bisa jadi 260 ribuan temen-temen karena kalau lagi live kita dapat promo gitu temen-temen nah ini boxnya di depannya ada gambar si smartband 8 aktifnya di sini garansi resmi Xiaomi nih di bagian sampingnya ada ini nya apa namanya eh speknya di sini dia 1,47 inch tft display eh monitoring tidur ini bisa 14 hari baterainya terus bisa lihat heart rate terus magnetic charging bisa buat support olahraga sampai 50 lebih bisa ngecek oksigen monitoring oksigen dan bisa jelup sampai berapa nih 5 ATM water resistance pokoknya bisa dibuat berenang temen-temen aman sini ada tulisan tulisan Cina Oke di belakangnya ini spesifikasinya ini juga smartband modelnya ini kapasitas baterainya 210 mAh inputnya 5 volt water resistance 5 ATM Oke sekarang kita langsung buka aja ya udah kita buka tadi sekarang kita buka aja dapatnya apa aja oke sini ada jamnya ada buku manual booknya disini ada charger nggak ada apa-apa lagi temen-temen kosong Oke kita lihat charger-nya dulu terjadi seperti ini ini dia bentuk magnet gini USB-A jadi kita nggak dikasih colokan charger temen-temen kita pakai colokan charger yang udah ada oke ini dia eh smartband nya smartband X aktif atau smartband 8 aktif temen-temen nah ini dia penampakannya nih temen-temen ini ini ininya rubber temen-temen rubber dan bagian belakangnya seperti ini udah bacaan Xiaomi dan monitor-monitor seperti ini temen-temen Oke dia begini bentukannya sekarang kita coba nyalain temen-temen kita colok dulu nih gue ambil charger dulu kita colokin dia kalau mau aktifin harus dicas kayaknya tuh oke ini kabarnya udah gue colok tinggal kita tempel di smartband nya nah ini dia langsung nyala sudah dicolok kita tungguin aja ini keep charger oke caranya lainnya gimana temen-temen nah ini kita klik aja dia bakal muncul kita pilih bahasa Indonesia aja kalau ada Indonesia Italiano Indonesia Indonesia kita pilih nah ini kita butuh HP buat moniker nah disini gue pakai iPhone temen-temen temen-temen sekarang kita coba scan aja scan Hai si barcode nya Ayo bakal bisa di sekitar Hai ini udah ke scan nah kita disuruh unduh mi fitness temen-temen nah gua disini udah unduh mi fitness nya temen-temen bisa manual juga unduh mi fitness itu ada di App Store temen-temen ke App Store terus temen-temen cari disini klik aja mi fitness mi fitness mi fitness nah disini gua udah download sehingga kita buka aja buka mi fitness nah disini kita klik setuju temen-temen temen-temen di checklist aja disini abis itu klik setuju temen-temen oke kita klik daerah kita klik Indonesia berikutnya oke kalau temen-temen udah masuk seperti ini temen-temen masuk ke akun Xiaomi temen-temen temen-temen nah disini gue udah punya kayaknya temen-temen kalau belum punya ada di video gue sebelumnya ada disini temen-temen bisa cek cara buat akun mi nya temen-temen temen-temen bisa ngikutin cara gue disitu oke sekarang kita coba masuk oke ini kita klik izinkan saat menggunakan app pp izinkan hidupkan sinkronisasi temen-temen tinggal klik oke jadi tinggal turun back oke setelah udah sinkron sekarang kita coba masuk lagi temen-temen ke mi fit nya untuk konekin si smartband nya nah temen-temen disini klik aja yang logo smartband ini habis itu temen-temen klik tanda plus nya habis itu temen-temen klik pindah kode aja pindahin kode nah habis itu kita scan barcode yang ada di smartband nya temen-temen nah ini bakal muncul seperti ini nah ini kita klik aja pasangkan temen-temen permintaan pemasangan bluetooth kita klik aja pasangkan habis itu kita klik izinkan kalau masih ada tanda silang ini temen-temen bisa klik coba lagi klik coba lagi ini nanti ada permintaan di smartband nya untuk men-checklist temen-temen klik yang checklist abis itu temen-temen klik oke yang di HP temen-temen oke disini dia udah terpasang temen-temen tapi si smartband nya ini minta pembaruan firmware atau software temen-temen ini sekarang sekalian aja kita update firmware nya temen-temen di klik OK aja nah ini kita butuh lumayan agak lama nih untuk download nya temen-temen dari situ menginstall oke ini kita skip aja videonya oke ini download nya udah 99% temen-temen nah sekarang proses instalisasi firmware nya temen-temen nih untuk memperbarui si software nya smartband nya temen-temen kita nunggu lagi sampai 100% temen-temen sampai selesai oke pokoknya jangan dijauhin antara smartband dan HP nya temen-temen oke ini udah 100% dia bakal muncul seperti ini logo Mi abis logo Mi muncul dia udah langsung ada gambar jam nya temen-temen nah ini udah selesai temen-temen sekarang kita lihat aja gimana jadinya oke ini nah ini temen-temen ini udah masuk ke dalam jam dan disini menu-menunya nih temen-temen tinggal di slide aja ke atas nah di paling atas ini ada fitur latihan temen-temen nah temen-temen bisa apa cek kalori lagi latihan atau lagi olahraga disini ada banyak ada lumayan nih olahraganya ada banyak temen-temen tinggal pilih aja mau olahraga apa saat temen-temen ngetrack kalori oke kalori heart rate pokoknya bisa ketrack dengan smartband ini temen-temen walaupun tidak 100% akurat temen-temen tapi lumayan lah nah disini kita bisa lihat aktivitas kita disini status aktivitas kita abis itu detak jantung kita bisa cek heart rate kita dengan cara dipasangin di lengan kita temen-temen oke abis itu temen-temen bisa program tidur jadi kebaca temen-temen tidur nyenyaknya berapa jam tidur rep-repannya atau tidur nyenyaknya gitu temen-temen nah ini bisa buat ngatur kamera juga nah ini temen-temen bisa foto lewat jam ini temen-temen itu mau di timer juga bisa temen-temen oke disini lumayan banyak nih menunya oke kita buat bisa geterin si HP kita oke temen-temen ini cuman gini aja menunya sekarang kita lihat pengaturannya seperti ini ini bisa kita ganti-ganti biasa itu ada tiga eh ada dua tampilan di sini temen-temen nah ini bisa diganti temen-temen tinggal temen-temen klik aja yang lama nanti dia kita bisa milih model temanya temen-temen nah ini sekarang kita coba pakai aja dulu kita pakai aja dulu ini klipnya tuh kurang kurang kenceng nih jadi hati-hati temen-temen kalau lagi olahraga atau lagi kegiatan yang lumayan keras nih takutnya jamnya bisa copot nih smartbandnya soalnya cuman nyantel seperti ini aja kurang kenceng kayaknya temen-temen jadi harus hati-hati nah ini penampakannya kalau kita udah pakai temen-temen temen-temen smartband aktif 8 mi 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 smartband aktif 8 temen-temen oke ini kita udah selesai nah ini ada tutorial tutorialnya kita klik aja terus 7 oke statistik nah ini temen-temen nah ini juga bisa kita sambungin buat ngecek notifikasi HP temen-temen di jadi kita bisa lihat notifikasi dari smartbandnya ini kita bisa pilih temen-temen misalkan ada telepon eh pokoknya semua aplikasi notif semua aplikasi bisa muncul di jaminin temen-temen nah ini kita tinggal pilih aja yang mau diaktifin yang mana temen-temen tinggal pilih aja oke pokoknya di sini semua ada temen-temen tinggal cek aja ini cuaca juga bisa temen-temen apa munculin di smartbandnya nah ini kita cek misalkan cuaca tuh sesuai yang ada di smartphone kita atau di iPhone kita temen-temen ini heart rate weh lumayan menunya ada banyak nih temen-temen nah tampilan smartbandnya juga bisa kita kita rubah temen-temen disini lo ada lumayan banyak nih temen-temen temanya ini kita bisa download dan kita bisa pindahin ke smartbandnya nah ini kita harus download dulu kita klik aja terapkan nah ini ada proses downloadnya nah ini cuman sebentar temen-temen kita tunggu aja ini ada proses penerapkan temanya ini butuh waktu kurang lebih satu menit kurang temen-temen ini udah 48% kita tunggu aja 67 ini kita coba buat terapkan tema yang ada di aplikasi mifitnya temen-temen oke ini udah selesai nah dia akan berubah sesuai apa yang kita pilih di aplikasi mifitnya temen-temen nah ini penampakannya seperti ini tema baru temen-temen ini sama temen-temen oke gitu aja temen-temen unboxing dan review smartband 8 aktifnya kalau suka sama video ini jangan lupa kasih like untuk bantu perkembangan channel ini jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi temen-temen sampai ketemu di video gue selanjutnya dadah lumayan lah oke yang terima kasih